Polisi mengungkap kasus penganiayaan yang menewaskan seorang kader partai Bulan Bintang. Korban tewas akibat terkena panah busur pelaku. Empat orang pelaku ditangkap, motifnya hanya karena pelaku kesal, motor pelaku disalip oleh motor korban. Polisi mengerbek sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, tempat persembunyian empat pelaku penganiayaan yang menewaskan Sudirman, seorang kader partai Bulan Bintang. Korban tewas akibat terkena panah busur pelaku di bagian punggung. Peristiwa terjadi di Desa Lorong Loe, Kabupaten Bantaeng. Penganiayaan berawal saat empat pelaku terlibat tawuran dengan siswa SMA. Pelaku lalu pergi mengendari dua motor menuju Korong Batu, Kejamatan Pajak Kukang. Saat di perjalanan, korban yang dibonceng motor oleh temannya menuju bulu kumba menyalip motor pelaku. Menduga korban adalah siswa SMA yang sempat terlibat tawuran, pelaku membusur panah hingga mengenai punggung korban. Motifnya cuma karena ketersinggungan saat perpapasan di jalan, si pelaku ini tidak terima kalau dilihat-lihat terus oleh si korban. Sehingga para pelaku ini pun menghampiri dan mencegat, baru sesampainya dia di tempat di sampingnya si korban, dia langsung panah. Saat penangkapan, tiga pelaku terpaksa ditembak kakinya oleh polisi karena melawan. Polisi menyita barang bukti anak panah busur dan dua motor yang digunakan pelaku. Pelaku ditahan di Mapores Bantaeng dan dijerat 12 tahun penjara. Dari Sulawesi Selatan, Sulaymanai dan Muhammad Sardi, INews, melaporkan.